Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sekalian Kembali lagi di channel saya anangscos.com ya Kita melanjutkan review beberapa pilihan warna dari all new handapit 2020 ya Yang menggunakan fitur-fitur baru kemudian rangka dan juga tampilan baru ya Meskipun dari segi Gaya tampilannya sih masih tetap mempertahankan gaya stylenya honda pit ya Yakni ramping kemudian sporty ringan ya lincah ya Jadi honda pit terbaru ini yang di depan kita kali ini adalah all new honda pit warna silver Ini tipe deluxe ya tipe tertingginya Ada dua pilihan warna ya untuk tipe deluxe ini ya ini silver dan hitam matte hitam atau hitam doff ya Cuma kali ini kita review yang warna silver ya Karena saya belum ketemu yang warna hitam ya Jadi kita review dulu yang warna silver ya Ini versi deluxe Kemudian untuk fitur-fiturnya apa aja Untuk fitur-fiturnya sama ya seperti yang CBS ISS ya Ada colokan chargernya di samping kanan ya Rak sebelah kanan Kemudian yang paling mencolok ini adalah warna silvernya yang monoton Kemudian emblem honda pitnya yang di samping kanan kiri tepongnya itu ya Itu berupa 3D ya Emblem 3D sehingga lebih berkelas Tampilannya lebih berkelas Kemudian lampu depannya sudah LED Fitur-fitur lainnya sama ya Semua sama untuk fiturnya Kemudian mesinnya baru 110 cc over stroke ya Karena ukuran stroke-nya lebih panjang dibandingkan honda pit yang versi lama Kemudian CVT-nya filter udaranya berubah Kemudian engine mounting-nya Sekarang bergeser di atas mesin Sehingga ground clearance-nya lebih tinggi Sehingga Enggak khawatir untuk melewati jalan yang Raka rata Ataupun polisi teudur ya Enggak khawatir nyanggrok lagi Kemudian dengan mesin baru 110 cc ini Mesinnya juga lebih kompak ya Sehingga Kapasitas olinya Sekarang cuma 650 ml saja Ya Biasanya kan Yang lama itu 800 ml ya Mililiter Untuk Generasi terbaru ini Cuma 650 ml Dan ini kapasitas bagasinya Naik dari 11 liter Menjadi 12 liter Kemudian Tengki Bahan bakarnya juga Mengalami kenaikan Dari Berapa ya 3,8 ya Sekarang naik menjadi 4,2 liter Ya Jadi lebih Besar kapasitasnya Sehingga Buat Perjalanan juga Lebih jauh ya Jarak tempuhnya Kemudian warna silvernya ya Warna silvernya ini Terkesan lebih Berkelas dan Kekinian ya Nah untuk Perbedaannya Dengan yang Tipe lainnya Yang CBS ISS Ya Untuk Versi deluxe ini Ya mungkin Perbedaannya Cuma pada Warna ya Pilihan warnanya Yang lebih Elegan Kemudian Ada emblemnya ya Untuk lain-lainnya Seperti Konsol Charger Kemudian Rumah kunci Yang terintegrasi Dengan pembuka jok Itu semuanya Sama ya Speedometernya Juga sama ya Perpaduan Antara Analog Dan Digital ya Terutama Untuk Melihat Indikator Konsumsi Bahan bakarnya ya Kemudian Di Bagian tengah Posisi akinya Berpindah Di tengah ya Dan ini ada emblemnya Ya Emblem Beat ya Ini modelnya 3D Sehingga Lebih Berkelas Juga Lampu belakangnya Ya Sekilas Kita Lihat Memang Tidak ada Perubahan Tapi Sebenarnya Beda Banyak Dengan yang Lama Stilenya ya Untuk Honda Beat Ini Masih Mempertahankan Stile Honda Beat Yang lama Yakni Skutik Yang Sporty Kemudian Lincah Dengan Bodi Yang Ramping Sehingga Untuk Berkendara Di Perkotaan Maupun Di Keramaian Ini Sangat Nyaman Banget Kemudian Ditunjang Dengan Mesinnya Yang Sekarang Lebih Overstroke Sehingga Akselerasinya Lebih Mantap Kemudian Ditambah Lagi Bobotnya Kini Jauh Lebih Ringan Dibandingkan Yang Versi Sebelumnya Yakni Cuma 89 Kilogram Saja Sehingga Sangat Ringan Banget Sudah Kecil Ramping Ringan Untuk Profil Bannya Tetap Sama Masih Menggunakan Ukuran Yang Sama Dengan Sebelumnya Nah Oke Itu Mas Pro Beberapa Review Singkat Kita Tentang Honda Bit Terbaru 2020 Ini Tipe Deluxe Warna Silver Sebenarnya Memang Ada Dua Warna Cuma Kita Ketemu Yang Silver Untuk Yang Warna Hitam Kita Masih Belum Ketemu Nanti Kalau Ada Kesempatan Di Lain Waktu Kita Akan Share Untuk Sahabat Disini Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh